Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafindra Wijaya kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu speedrifter ya kan Nah di video kali ini mungkin kalian udah baca di judul video ya ini mungkin video game terakhir di speedrifter ya kan part terakhir di game ini speedrifter Nah kenapa ya kan langsung aja dari awal gua jelasin nih karena karena gua kan akhir-akhir ini udah beberapa bulan yang lalu juga ya kan selalu main game ini tuh mode story ya temen-temen mode ceritanya nah namanya game online ya kan pasti selalu ada update ya kan ganti season tuh biasanya ganti season update sekitar 1-2 giga an ya kan untuk memperbarui event-event dan juga skin temen-temen Nah itu kan enggak terlalu berpengaruh ya sama gue temen-temen karena gua mainin mode story-nya doang gitu loh Nah kenapa gua nggak mainin mode onlinenya game-game onlinenya yang bisa mabar ya kan karena gua udah males sama skinnya temen-temen gua udah pernah bahas lah masalah gua udah kesel nih udah males sama skin-skin di speedrifter gua udah pernah bahas di video part-part sebelumnya jadi kalian tonton aja kenapa gua kesel atau males sama skin-skin di game ini ya temen-temen nah masalahnya itu masalah skin ke-1 tuh nah masalah kedua adalah gua main game ini karena eh buat nostalgia sama mas game masa kecil gua waktu itu adalah CTR kayak restim racing temen-temen nah menurut gua udah cukup masa nostalgia itu ya kan karena ini video juga udah beberapa part nih ya kan udah cukup lama ya kan gua mainin speedrifter dan juga alasan gua main game ini tuh waktu awal-awal tuh gua ngeliat wah ini game bisa kapal ya kan ada fitur kapalnya temen-temen nih di sosial apa nah ini game ada fitur kapalnya bisa pacaran bisa nikah punya anak gitu loh sampai ada sampai ada fitur di game ini bisa ini kan kita bisa pernikahan gitu nih wedding hal nih ini deh tuh yang lagi pada nikah segala macem tunangan ya kan ini tuh menurut gua keren gitu loh nah makanya gua mainin game ini ya kan gua pengen coba nyari jodoh juga ya kan karena gua jomblo ya kan nah ini nih hanya bisa nih lamar jadi kapal segala macem tuh nah cuman gua kan agak males ya temen-temen kalau misalkan kapal-kapal cuman buat iseng-iseng doang ya kan gua pengennya juga yang agak serius lah karena umur gua juga udah lumayan berumur ya kan nggak terlalu muda lagi jadi makanya gua pengen cari kapalan yang nggak agak serius juga gitu loh di kehidupan nyata bukan cuman di game gitu loh temen-temen nah makanya gua sampai sekarang nanti dululah kapal ya kan sebenarnya banyak juga di grup Facebook speed driver yang misalkan cewek-cewek yang ayo ada yang mau jadi kapalan aku nggak gitu temen-temen cuman gua Hai tuh nih orang mana dulu nih gua begitu temen-temen gua orang mana dulu nih jauh nggak nih atau eh terlalu jauh jauh nggak nih umurnya gitu ya kan gua mikirin itu gitu loh sejauh itu emang jadi makanya bahwa gua belum dapet kapalan juga ya udah gue main mode story nya jadi makanya gua main mode story teruskan temen-temen Nah gitu Nah jadi salah satu alasan gua berhenti juga karena ya gua masih belum dapet-dapet kapalan nih di game ini jadi makanya gue pengen berhenti deh dari game ini speed driver ya kan Nah terus balik lagi temen-temen ke pembahasan yang tadi yang di awal-awal gue main game ini mode story nya doang ya kan ini sambil kita klaim-klaim ya oke gua kan main game ini tuh mode story nya doang nah menurut gua sayang gitu loh gua update-update aplikasinya ya kan ngabisin waktu ngabisin kuota juga ya kan sementara gua mainin mode story nya doang gitu loh menurut gua sayang nah mendingan gua udahan main speed drafter habis itu gua mungkin gua bakal cari game offline yang temanya racing yang balapan yang balapan juga gitu loh cuman offline aja karena game offline kan itu sekali download udah ibaratkan nggak ada season-season ganti segala macem masalah skin juga biasanya kalau game game offline kan ya udah lu tinggal nyelesaikan misi ya kan atau ngumpulin duit di dalam gamenya tanpa harus beli pakai duit beneran gitu temen-temen nah gua juga udah sampai beberapa kali nih top up top up di game ini temen-temen nah makanya eh menurut gua ya udahlah kayaknya gua udah cukup nih main game speed drifter gitu ya temen-temen ya terus dari masalah mabar dari kalian subscriber atau temen-temen ya kebanyakan sih gua dapet temen itu di free fire sama pubg CODM maksudnya lebih banyak di itu ya tiga game itu free fire pubg CODM kalau di speed drifter lebih sedikit gitu ada-ada gua dapet temen baru subscriber baru dari game ini ya kan cuman ya lebih sedikit gitu nah ini ada skin baru nih temen-temen tuh kalian tinggal login aja tuh bagus tuh lucu keren cuman kalian lihat seperti biasa ada levelannya tuh itu yang bikin gua males dengan level kecil padahal bagus gitu loh aduh itu menurut gua harus dihilangin sih fitur level levelan ter-stylist ter-stylist itunya udah hilangin aja sih menurut gua biar orang-orang tuh bebas gitu lu mau beli skin apa aja ya kan yang dia suka gitu jadi bukan ngelihat dari stylishnya level berapa gitu ya Nah oke temen-temen kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya kenapa gua berhenti dari game ini ya udah gue jelasin semua kayaknya barusan gitu nah ini kita sambil klaim-klaim sekalian sambil ibaratkan apa ya terakhiran gua nih sebelum bener-bener udahan nge-install game ini pokoknya makasih banyak speed drifter sudah pernah menghibur gua awal-awal sempet rutin banget temen-temen beli-beli top up habis itu bikin squad ya kan bikin grup terus main tiap hari nyelesain misi harian terus misi event-event ngumpulin skin segala macem pokoknya menghibur banget makasih speed drifter dan juga tentunya untuk temen-temen yang pernah mabar makasih banget dan misalkan ada momen-momen dimana gua bikin kesel lagi cupu gua minta maaf gitu karena ya wajar ya kan game online kadang kita ada moodnya lagi enak main game kadang enggak gitu loh jadi kadang pro kadang noob lah gitu jadi gua tetep minta maaf kalau misalkan ada momen-momen yang gua bikin kesel kalian di game ini nah ini ada skin baru lagi nih naga-naga ya kan oke oke makasih deh bagus kok mungkin untuk temen-temen yang baru pengen mainin atau masih mainin ya kan saran gua ya jangan terlalu sering top up top up di game apapun itu ya di game online apapun itu jangan sering terlalu top up top up gua juga pernah bilang ini di video free fire gua cuman lupa di part berapa pokoknya gua pernah lah bilang kayak gini kalian kalau mau mau beli skin tuh ya udah satu aja deh ibaratkan satu atau dua yang bener-bener kalian pengen banget yang bener-bener kalian bakal pakai terus gitu karena kalau misalkan kalian beli buku beli yang belum punya deh pokoknya itu menurut gua ya sayang buang-buang duit mendingan kalian tabungin beliin barang yang lebih berguna ganti HP yang lebih bagus atau beli raket PC beli laptop segala macem mendingan gitu temen-temen karena apalagi game-game Android wah udah mantep deh makin kesini jangan ganti tahun deh setiap ganti bulan itu ibaratkan pasti ada game baru yang yang bagus banget temen-temen jadi mendingan kalian ya nabungin aja duitnya buat beli HP yang lebih bagus lagi lebih bagus lagi gitu harga HP pada ini kok ibaratkan setiap bulan juga bakal turun temen-temen karena kan teknologi cepet kan perkembangannya jadi setiap bulan juga setahu gua turun harga HP gitu nah oke temen-temen udah udah berapa menit yang udah 9 menit kita sambil mode story deh waduh Makasih banyak coba kita lihat back dulu deh skin-skin gua tuh ya temen-temen kalian bisa lihat udah lumayan banyak yang permanen cuman ya yang levelnya paling tinggi ya yang ini yang lagi gua pakai dan ini pun gua kurang suka yang mode-mode kayak gini kaisar begini gua lebih suka yang sweater atau jaket biasa aja gitu loh cuman kan pada kecil level deh gitu nah ini salah satunya yang bikin gua males aduh tuh padahal banyak yang bagus banyak yang lucu gitu loh hmm oke tuh skin-skinnya waduh Makasih banyak deh walaupun udah keluar duit ya kan Emang nggak sayang ya Bang udah keluar duit kita udahan main gamenya ya sayang tapi daripada udah kita terusin terus main kita lama-lama enek sementara kita top up udah banyak malah lebih sayang temen-temen mendingan udah udahin gitu loh kalau emang bener-bener udah kayaknya udah cukup nih gua main game ini main game online apapun itu ya kayaknya gua udah cukup nih ya udah udah lu jangan maksain kalau menurut gitu gua sih gitu daripada lu nyesel ntar-ntar ya karena youtuber-youtuber juga setau gua banyak yang mereka ngeliatin skin gitu ya kan pros pas dihitung-hitung gila gua udah habis sekian juta ya kan nih kalau gua kumpulin nih bisa kebeli mobil segala macem gitu temen-temen nah makanya itu kalau udah menurut sekalian cukup udah mending saran gua mendingan cukup aja gitu udah han gitu loh wah ini pet-petnya ya kan yang gua punya tuh lucu-lucu dadah terus mobil coba kita lihat ya mobil nih tuh temen-temen mobil yang yang gua punya ini bawah masih pada kunci yang pada nyala aja nih tuh makasih semuanya sudah menemani balapanku ya kan Aduh ini klub ayo tim Aduh makasih temen-temen semua anggota udah full 38 dan masih banyak yang dari kalian Bang gua pengen masuk dong penuh nih nggak bisa sebenarnya bisa nih gua gua iniin lagi tambahin lagi spasenya anggotanya cuman bayar pakai diamond temen-temen gua masih sayang aja gitu loh nyari duitnya kebangetan menurut gua jadi gua males pokoknya makasih lah temen-temen ya mudah-mudahan ayo tim masih nih sekuat ayo tim masih pada bisa mabar suatu saat nanti dan masih lagi pada baik-baik ya kan semuanya jangan pada ribut yang pada toxic gitu sih pesan-pesan gua tuh ya buat kalian yang masih di ayo tim atau di game ini Oke habis itu ke mana sih mode story nah ini Hai gua masih season 1 dong ya udahlah ya Nah ini kita lagi mau ngelawan ini balazar yuk mulai tapi kayaknya di video kali ini enggak bakal sampai selesai nih ngelawan si balazarnya enggak tahu sih mudah-mudahan bisa nih sampai ngelawan dia sampai selesai ngelawan si balazar ini yo 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 dan mode story juga agak ngeselin ya temen-temen kalian kalau ngikutin tahu lah kadang-kadang nih substatal kayak gini ya kan bahasa Indonesia kadang berubah jadi Cina gitu loh jadikan gua nggak paham gitu nah ini ini harus diperbaiki sih Aduh lewatkan dan kamu Byron Apakah kamu tahu tentang ini juga mengapa tidak ada yang memberitahu tentang ini udah suruh temen gue mau sendawa barusan kekencangan aku harus mendengar tentang hal ini dari kalau klub-klub lain kau juga sebaiknya menjelaskan ini semua itu ideku Oke lihat kita semua disini sekarang ayo selesai selesaikan ini di sirkuit tuh kan baru gue bahas jadi bahasa Cina kenapa selalu aku gua pake mobil kombi Bismillah yuk Yes gameplaynya seru sih temen-temen apalagi kalau kalian mabar sama temen sama saudara ini seru kok bagus bagus banget temen-temen untuk game racing menghibur banget lah apalagi yang mode item itu gua suka banget karena ya itu tadi nostalgia sama kayak CTR gitu loh modenya kalian nubruk box abis itu dapet item apa gitu kan itu seru banget sih walaupun dari kalian ada yang ini ya mainin apa tuh namanya bisbagi racing ya kalau nggak salah iya deh dari kalian juga ada yang minta tubang mainin ini dong game bisbagi racing cuman belum deh belum mungkin nanti ya coba kalian komen aja dibawah itu game offline apa online temen-temen aduh gila cepet juga nih kombi hai 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 adu dua lap lagi lama Hai tarangan mengg ya satu lap lagi itu merupakan tetap kau udah ketinggalan jauh aja dong dan tuh kalian lihat temen-temen di kanan atas sinyalnya merah dong aduh nah ini salah satu kendala game online gitu loh ya kan gue males juga nih kalau begini kan bikin aduh nggak nyampe dong bikin nge-lag bikin patah-patah ya kan apalagi kalau main online ini untungnya mode store dia kan cuman jarang sih Alhamdulillah temen-temen jarang game ini gue mainin lagi main online gitu ya terus tiba-tiba nge-lag itu kan cuman jarang pernah cuman jarang gitu loh nggak terlalu sering palingnya satu kali dua kali doang gitu eh tapi beda daerah beda ini pasti ya beda sinyal gitu beda jaringan yeay apalagi nih stop aku tahu apa yang kau katakan aku mau bilang bahwa ini bahwa aku ini hebat kan dan kau masih tidak menyangka bahwa orang yang sangat berbakar seperti aku itu ada aku lelah mendengar semua itu baik kau ada benarnya aku punya sesuatu untuk dikatakan pergilah dari sirkuit kami tuh kan aduh cina langsung lihat nak disana ada sekelompok orang yang pastinya kau tidak akan pernah mau untuk menarik perhatian mereka street club itu berbahaya dan saat ini kau berada dalam radar mereka street club seperti storm storm street club apakah mereka teman lama Byron storm street club terpisah menjadi dua beberapa waktu lalu dengan storm club baru masih sama dan strong dan storm club baru dipimpin oleh balazar kenapa kau memberitahu ku hal ini bukankah balazar adalah temanmu inilah alasannya kenapa aku memberitahumu balazar selalu sedikit terlalu ambisius namun aku khawatir mungkin dia akan terlalu jauh jika kita tidak menyalahnya akan lebih baik jika kau tidak berada di sini pergilah melewati jalan ini kau akan aman kronos semoga kita bertemu lagi eh kembali mantap udah berapa menit 17 menit ya tuh kan kayaknya gua udah ini ya temen-temen apa kita lanjut satu res lagi kalau lanjut satu res lagi bakal lebih dari 20 menit video aduh seperti biasa ya kan keraguan gua kalau udah mau 20 menit gimana nih temen-temen udah lanjut lagi aja ya terakhirannya kan terakhiran sebelum kita sudahi game ini ya kan eh makasih deh pokoknya speedrifter misalkan kalian yang baru main ya Bang gue baru mau main baru mau nyobain nih gimana nih Bang ya nggak papa gitu loh nggak papa apalagi kalian misalkan sering mabar sama temen-temen kalian terus temen-temen kalian juga mau ikut main speedrifter wah seru banget pasti soalnya gue juga pernah mabar kan sama salah satu dari kalian gitu beberapa kali pernah kita mabar bareng kakak aku tidak tahu bagaimana para gangster yang berasal dari streetclub ini tahu tentang kita dan Claudica sekarang setengah dari mereka akan mencarinya itu adalah Byron semelut besar itu ya pasti lengah ketika sedang berdebat dengan adiknya ayo berpisah menjadi dua grup kiri Byron kita perlu mengalihkan perhatian streetclub Citrus kamu bawa Rocky itu deh itu dan cari Claudica Oke kakak hati-hati dan kita akan menyelesaikannya Oh jadi ini kita ceritanya ini temen-temen kabur dari yang tadi dikasih tahu semua masih krono kita ceritanya kabur nih menghindar dari kejaran apa strong club ya tadi storm club petir club gitu loh eh storm petir bukan sih apa badai ya eh badai tornado ya kan ya itulah pokoknya gue lagi ngeblank nih kalau lagi bikin video gini ya kan kotak gua kebagi-bagi gitu loh pikirannya ini musuh semua nih nih anggota strong club semua kayaknya nih ceritanya yang lagi pada ngejar sebuah gigi terus enggak ada gitu loh di walap lagi aduh berdurasi mau 20 menit ya kan iya lah mantap sih terus tracknya juga seru temen-temen event-eventnya juga seru event-eventnya soalnya kadang-kadang kalau ada event apa gitu ya kan jadi bukan cuman balapan mobil doang ada yang pukul-pukulan gitu pakai pemukul tigi gitu-gitulah jadi enggak cuman balapan doang temen-temen bagus seru gitu bentar lagi nih selesai ya kan tinggal track ini turun habis itu pantai finish sup aduh nabruk dan jalan pintasnya juga jalan pintasnya tuh bener-bener kayak CTR bisa dibilang gitu loh ya Allah yey Wow udah 20 menit tuh Wow itu lebih sulit dari yang aku kira sepertinya street club tidak akan bisa menyusul dalam waktu dekat singkowla 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 buset deh Cina terus cepat sepertinya aku melihat balazar pergilah aku akan mendukung kalian oke itu kan kita lagi melarikan diri temen-temen dari gengnya si balazar nah ini kayaknya kita ngelawan balazar temen-temen nah cuman karena sudah 20 menit lebih jadi mohon maaf gue sudah iya temen-temennya pokoknya ini part terakhir dan sorry misalkan buat kalian yang penasaran Bang gua penasaran alur ceritanya gimana ya kan kok nggak ditamatin sih sampai tamat ya kan saran gua kalian mainin sendiri aja karena itu itu tadi temen-temen gua mainin mode storynya doang sementara ibaratkan setiap bulan gua harus update buat skin-skin atau buat event-event gitu ngapain gitu nggak guna buat gua temen-temen karena gua mainin mode storynya doang kan gitu jadi mendingan gua an install gua cari game offline yang balapan ya kan udah gua tenang gitu loh tinggal download sekali atau beli sekali udah gitu loh nggak perlu ada update-update itu tadilah gua udah bahas lah ya di awal-awal gitu temen-temen makasih pokoknya lagi-lagi untuk kalian yang udah pernah mabar sama gua di game ini makasih speeddrifter sudah menghibur hari-hari gua sudah pernah membuat gua kesel ketawa-ketawa seneng segala macem gitu ya Oke makasih udah nonton jangan jangan lupa subscribe bye assalamualaikum